hai 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 Shadow Twin Blades ini merupakan item serangan yang baru ya dan cocoknya untuk hero-hero yang punya serangan magic attack ya atau serangan magic sebagai item baru Shadow Twin Blades memperlihatkan kemilipan dengan cara kerjanya BOD ya dari kemampuan pasifnya tapi Shadow Twin Blades ini terbilang lebih kuat karena punya kemampuan slow yang jauh lebih besar nah umumnya Shadow Twin Blades ini cocok dipakai oleh hero mage atau assassin yang juga mengandalkan basic attack untuk menghasilkan damage tinggi assassin yang bertipe magic damage ya Nah selain itu item ini juga bakalan cocok dipakai oleh hero-hero yang mengandalkan burst damage untuk ngasih daya rusak yang tinggi nah kira-kira dengan item baru ini siapa aja sih Hero yang diuntungkan dan bakalan makin mematikan untuk menggunakan item Twin Blades ini ya langsung aja kita kita masuk ke daftaran hero-hero yang paling cocok dan kalau bisa jangan dibisah untuk menggunakan Shadow Twin Blades pertama ada Karina nah ini munculnya barengan ya dengan Shadow Twin Blades Karina juga datang dengan tampilan revamp terbaru yang cukup mencolok berbeda dengan sebelumnya Karina sekarang bisa bertarung lebih gesit dan juga lebih agresif berbekal dengan kelincahan bertarung maka Shadow Twin Blades bisa jadi item yang cocok untuk Karina soalnya item ini bisa memberikan tambahan movement speed dan juga lifestyle magic yang membuat hero ini bisa bertahan hidup lebih lama dan itu harinya juga bakalan sangat cocok untuk mengkombinasikan item ini atau Shadow Twin Blades ini dengan item seperti Kalamity Reaper untuk bisa menghasilkan raihan damage yang tinggi ke hero musuh jadi dengan item Shadow Twin Blades ini damage basic attack Karina setelah menggunakan skill bakalan terasa makin pedih dan ini cocok banget dengan skill pasif Karina yang bakalan makin pedih setelah menggunakan skill satunya ya nah berikutnya nasi dari roll assassin tipe serangan magic lagi yaitu guset ini merupakan hero assassin yang sangat bergantung ke magic attack ya untuk ngasih tingkat burst damage yang tinggi gaya main yang cukup adaptif gusen bisa bertarung lebih barbar ataupun juga lebih teratur ya sebenarnya apapun gaya mainnya maka Shadow Twin Blades ini bisa jadi item yang sangat cocok dan tepat banget untuk meningkatkan performa pertarungan dari hero fast hand yang satu ini soalnya item ini sangat bersinergi dengan skill set yang dimiliki oleh gusen sebagai seorang assassin gusen diharuskan mampu menghabisi hero musuh dengan tempo yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan dengan kemampuan pasif dari shadow twin blades gusen bisa menginisiasi serangan ke satu hero musuh dengan sangat efektif selain itu efek slow dari kemampuan pasif item ini bisa meningkatkan keakuratan gusen dalam melempar danger miliknya jadi tinggal mengherankan kalau nanti gusen kembali jadi meta dengan hadirnya item ini berikutnya kajak kajak bisa jadi hero yang sangat mengerikan kalau ditempatkan sebagai set laner tentunya dengan item barunya yaitu shadow twin blades sebagai salah satu item core atau item wajib untuk aja soalnya kemampuan pasif aja sekarang sangat cocok dengan efek pasif item baru ini karena sama-sama bisa meningkatkan damage dari basic attack selain itu aja juga dikenal sebagai hero dengan pop damage yang cukup muslin berbekal dengan skill ring of order kajak bisa memberikan kerusakan yang cukup tinggi untuk musuh yang berada di area serangannya nah dengan begitu kalau kajak mengantongi shadow twin blades kajak bisa dengan mudah memberikan tambahan pop damage ketika hero musuh terkena efek slow dari ring of order kajak bisa masuk untuk memberikan basic attack tambahan sebagai damage tambahannya apalagi hit yang dihasilkan oleh ring of order ini bisa ngurangin cooldown pasif kajak yang bisa meningkatkan damage dari basic attack makanya dengan as item shadow twin blades ini dijamin performa kajak bakalan lebih maksimal dan lebih mematikan lagi berikutnya ada sylvana nah kalau dimainkan sebagai set laner kalian bisa memaksimalkan potensi shadow twin blades ini pada hero sylvana kombinasi efek slow dari shadow twin blades dengan skill spiral stangeling merupakan kombinasi serangan yang sangat mematikan ya ketika terkena efek slow hero musuh bakalan cukup sulit untuk menjauh dari jarak putaran tombak milik sylvana hingga heran kalau damage dari sylvana bisa dimaksimalkan dengan melancarkan kombinasi attack dari skill sodok-sodoknya dan juga dengan kombinasi basic attack yang punya efek pasif dari item shadow twin blades tadi selain itu sebenarnya sylvana juga tergolong sebagai hero yang sangat efektif untuk menggunakan shadow twin blades ya selain karena kombinasi skillnya tadi shadow twin blades juga bisa meningkatkan damage yang dihasilkan melalui skill comedic lens milik sylvana dengan kemampuan dari pasif shadow twin blades ini tentunya performa sylvana bakalan lebih jauh meningkat dan lebih maksimal saat pasu landing maupun saat teamfight berikutnya guinevere nah guinevere ini kan merupakan hero fighter yang punya gaya permainan agresif ya maka dari itu gua rasa guinevere juga cocok digunakan atau menggunakan item shadow twin blades untuk lebih maksimal lagi dengan basic attacknya nah karena guinevere ini adalah fighter dengan tipe serangan magic maka item tersebut bisa dibilang sangat cocok untuk guinevere alasan utamanya adalah kenapa guinevere harus pakai item ini sebenarnya terletak pada kemampuan pasifnya ketika asasinasi aktif alias pasif dari itemnya aktif maka guinevere bisa dengan mudah memberikan serangan magic attack dalam jumlah tinggi setiap melakukan inisiasi serangan nah dengan bantuan skill spasial migration guinevere bisa melompat dan melakukan basic attack ke hero musuh jadi dijamin hero musuh bakalan mendapat damage yang tinggi dan kesulitan untuk kabur karena juga efek dari item ini punya efek slow ya kalau berniat menghabisinya guinevere tentu harus mengaktifkan skill timetnya ya selama hero musuh terkena efek knock up tadi jadi kesimpulannya untuk guinevere kalau menggunakan item ini selain musuh lebih susah untuk kabur guinevere juga bakalan lebih mudah untuk mengarahkan skill dan memaksimalkan damage dari serangannya berkat efek slow dan efek peningkatan basic attack dari item shadow twin blades tadi dari roll magi lagi harib jadi salah satu hero yang wajib banget kalian sempatai setelah adanya item shadow twin blades soalnya dia punya gaya bertarung yang sangat cocok dengan efek pasif dari item baru tadi ya di sela-sela penggunaan skill chronodesk alias skill yang loncat-loncat itu harib diharuskan untuk maksimalkan basic attack miliknya untuk memasukkan damage yang tinggi maka dari itu dengan kemampuan slow dari shadow twin blades ini harib bakalan jauh lebih mudah untuk mengarahkan skillnya ke hero musuh selain itu harib juga bisa menjaga momentum serangan tanpa harus takut kehilangan jarak serangan soalnya hero musuh yang udah terkena kombinasi skill dan juga efek slow tinggi dari shadow twin blades ini terbilang bakalan cukup sulit untuk melarikan diri dari serangan harib apalagi kalau ultimate nya udah aktif ya dijamin musuh bakalan berasa diem di tempat dan yang terakhir harley ini merupakan hero yang punya kemampuan poke damage sekaligus mampu menghasilkan burst damage yang sangat mematikan walaupun single target nah kalian bisa memaksimalkan potensi serangannya dengan menggunakan item shadow twin blades ini bisa jadi pilihan item serangan yang sangat tepat untuk harian sorry harley ya soalnya seri tim leds bisa dikombinasikan dengan skill ultimate nya yaitu deadly magic lias cincin setan soalnya terdapat penambahan 50% damage yang dihasilkan selama lingkaran dan ulti telah diarahkan hero musuh nah dengan penambahan magic power dan juga magic lifesteal hari harley bisa mengandalkan shadow twin blades untuk bisa masukkan damage tinggi di awal permainan atau dikombinasikan dengan efek damage over time maka shadow twin blades bisa jadi pilihan item yang sangat cocok untuk harley nah oke gimana menurut kalian dengan deretan hero yang cocok untuk menggunakan atau wajib untuk menggunakan shadow twin blades untuk memaksimalkan kekuatannya tadi apakah kalian punya rekomendasi hero lain silahkan tulis mendapatkan di kolom komentar ya terima kasih kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya sub indo by broth3rmax